Pemirsa seorang marbot mesjid di Makassar, Suasi Selatan berpeluang lolos sebagai anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Setelah perolehan suaranya di DAPI 5 Makassar, mampu bersaing dengan seorang calon lainnya dari partai yang sama. Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang juga seorang calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Makassar V yang meliputi Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang kini berpeluang lolos sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Adi Akbar maju menjadi caleg berawal dari rayuan Ketua DPD PKS Kota Makassar yang meminangnya untuk bertarung pada pemilihan legislatif untuk DPRD Kota Makassar. Caleg PKS DAPI 5 Makassar V nomor urut 1 itu kini berpeluang lolos setelah hasil penghitungan suara tim suksesnya menunjukkan ia meraih suara terbanyak untuk caleg PKS di DAPI-nya. Sementara dari penghitungan sementara KPU Kota Makassar, Adi Akbar berada di posisi kedua bersaing ketat dengan caleg lainnya. Ketika ada orang berduga pasti ada saya disitu. Bantuan sosial apa saja yang kita? Kayak kain kafan gratis, ambulan saya yang bantu kafan. Kita yang punya ambulan atau? Ada kebetulan ya, ada ambulan. Oke Bapak? Data dari kami, dari tim internal berdasarkan dengan pleno yang dipoto masing-masing teman itu yang ada di TPS itu kurang lebih 6 ribuan. 6 ribu lebih. Oleh masyarakat, Adi Akbar dikenal sebagai marbot masjid yang banyak membantu warga dalam kegiatan sosial di sekitar kelurahan Parang Tambung Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!